Kita beralih ke informasi lainnya, Gubernur DKI Jakarta memberikan lampu hijau bagi warga DKI yang ingin menggelar buka puasa bersama selama Ramadan mendatang. Namun Anies mengingatkan warga untuk tetap menerapkan protokol kesehatan dan membatasi jumlah yakni 50% dari total kapasitas ruangan. Dalam pernyataan pers usai sholat Jumat di Masjid Istiqlal, Anies Baswedan menyatakan nantinya setiap tempat makan akan diminta untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan COVID-19. Para pengunjung juga diminta untuk tidak membuka masker kecuali saat makan. Lebih lanjut, Anies menjelaskan bahwa nantinya Pemprov DKI akan membuat aturan untuk pelonggaran jam malam restoran karena pada saat Ramadan aktivitas warga lebih banyak di malam hari. Ada pun jam operasional tempat makan ini akan diatur khusus selama bulan Ramadan saja. Sejujurnya kegiatan makan malam, kegiatan buka puasa, sama-sama membuka masker, sama-sama harus melakukan aktivitas yang punya potensi penularan. Karena itulah kapasitas 50% harus dijaga dan jarak harus dipastikan aman.